Kemudian kembali di iNews Malang bersama saya Mirfa Sury, Pemirsa Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengunjungi hiasan Pondok Pesantren di Pamenggala Al-Hasanah, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan untuk bersilatur rami dengan pengurus Pondok Pesantren yang didirikan oleh keluarga besar Cucu Pangeran di Ponegoro ini sekaligus berziarah ke Makam Keturunan Pahlawan Nasional. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGP Muhammad Zainul Majdi disambut dengan hangat oleh pengurus Pondok Pesantren di Pamenggala Al-Hasanah di Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungan TGP dalam rangka silatur rami dengan keluarga besar Pangeran di Ponegoro sekaligus haul ulapa besar yang juga cucu Pangeran di Ponegoro yakni RM Jonet bin Pangeran di Ponegoro. Mudah-mudahan Allah SWT visis untuk beliau diberikan kesehatan dan mudah-mudahan apa tujuan beliau, maksud tujuan beliau mudah-mudahan Allah dimpahkan atau Allah mengijabah apa yang beliau inginkan untuk kemeslahatan negara yang kita cintai ini. Nah dengan haul ini kita berharap anak-anak muda kita bisa meneladani perjalanan kepahlawanan beliau. Karena kalau anak-anak muda bisa meneladani perjalanan baik dari orang-orang perdahulu, itu tanda bangsa kita insya Allah akan tetap bertahan. Usai bersilaturahmi TGP menyempatkan ziarah ke Markam RM Jonet bin Pangeran di Ponegoro yang tidak jauh dari kawasan Pondok, Santren. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, INews, melaporkan.